Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda jatuh dunia Selamat hari Rabu kawan Dan untuk hari Rabu ini Di pagi ini kita tidak akan melanjutkan Ke American Cup 2024 Akan saya tunda untuk nanti Sore mungkin atau tidak akan kita ulas Karena di partai grand final Pertama kawan antara Levon Aronian vs Wesley Soe ini Berakhir imbang kawan Dalam permainan 90 menit berakhir miss Dalam permainan rapid 15 menit Pun juga berakhir miss Sebagai informasi tambahan kawan Di sini Wesley Soe tahun lalu Merupakan runner up kawan Dari turnamen ini Wesley Soe di kalahkan oleh Hikaru Nakamura Di partai puncak grand final Nah partai grand final Sekarang Levon vs Wesley Soe ini Juga merupakan Suatu momen yang Hampir deja vu kawan Yaitu Levon vs Wesley Soe Di tahun lalu Bertarung di bracket bawah kawan Di bracket seperti ini Ya sekarang posisinya berbeda Hikaru Nakamura tidak main kawan Nah Wesley Soe berhadapan dengan Levon Aronian Apakah Wesley Soe ingin menangkap Juara untuk tahun ini Setelah di kalahkan oleh Karuna Nakamura tahun lalu Kita lihat saja Pada game keduanya besok kawan Dan untuk kategori wanita kawan Mempertemukan finalis tahun lalu Sama kawan Irina Kras berjumpa dengan Alice Lee kembali di grand final Jika tahun lalu Irina Kras ini yang menjadi juara Dan sekarang mencoba untuk Mempertahankan gelar juaranya Dia berhadapan kembali Dengan penantang sebelumnya Tahun lalu kawan Alice Lee Alice Lee Sempat di kalahkan juga oleh Irina Kras di final kawan Turun ke bracket bawah Kemudian naik lagi kawan Sementara di hari pertama Alice Lee Unggul atas Irina Kras Dalam permainan rapid ini kawan Kita tunggu saja Siapa juara-juaranya Di kategori woman Ataupun open Dan untuk video kali ini kawan Video pagi ini Kita akan pulas Titel Tuesday Hari Rabu ini kawan Edisi tanggal 20 Maret Waktu kita Kalau di waktu Belahan dunia barat Ya masih Hari Selasa kawan Nah Mark Lothkowson Bermain di sesi awal Ataupun sesi akhir Kalau di sesi awal Magnus Berada di posisi Kesepuluh kawan Mengalami Dua kali kekalahan Atas Denizla Zavik Ataupun juga Alireza Firoza Nah untuk sesi akhir Magnus ini Memenangkan sesi akhir ini kawan Dengan 9,5 poin Menang Thai Breaks Sempat kalah juga Oleh Daniel Naroditsky Selebihnya Menang Dan satu kali remis Di game terakhir Nah game yang akan Kita ulas dari Permainan Mark Lothkowson Di sesi awal kawan Dimana Mark Lothkowson Ada yang menarik Di game ke-7 Dia berhadapan dengan Hans Niemann Moke kawan Sudah lama Kita tidak melihat Magnus ini Bermain dengan Hans Niemann Moke Apakah mereka sudah Baikan kawan Ataukah memang terpaksa Di titul Tuesday ini Dia dihadapkan dengan Hans Niemann Moke Secara otomatis Mau tidak maaf Harus dilawan kawan Kecuali menyerah Kalau di Champions Tour Setelah skandal kecurangan Di Singfield Cup Beberapa tahun lalu Dan mereka berjumpa Di Champions Tour Mark Lothkowson Ngambek kawan Hanya melangkah Beberapa langkah saja Dan resign Mungkin kalian sempat Mengingatnya Di Champions Tour Dua tahun yang lalu kawan Dan Kita akan ulas Permainan Mark Lothkowson Yang sepertinya Ini merupakan Pertemuan pertama Kalau tidak salah kawan Mungkin kalian sudah Pernah melihat Mark Lothkowson sebelumnya Berbanding dengan Hans Niemann Setelah skandal Kecurangan itu kawan Mungkin Dalam catatan admin Ini merupakan game pertama Tidak tahu lagi Kalau admin Melewatkan beberapa game Yang sempat Mereka mainkan kawan Mungkin kalian tahu Silahkan kalian koreksi Di kolom komentar nanti Dan langsung saja Kita lihat Permain Mark Lothkowson Kawan yang pegang putih Permain dengan Pion E4 Ada sisila defense Dari Hans Niemann Moke Kuda F3 Pion D6 Pion D4 Bagu hantam Seperti apa saja Kan kuda F6 Kuda C3 Sisila Neddorf Dipilih oleh Hans Niemann Moke Mark Lothkowson memilih Gajah gelap ke E3 Kawan Tak perlu saya tunjukkan Opsi-opsi utama lainnya Nah gajah ke E3 Disini ada Pion E5 Tiga pilihan utama kawan Jika kalian menemui putih Memainkan gajah E3 Ya Pion E5 Pion E6 kawan Ataupun kuda G4 Seperti permainannya Leonard Dominguez Melawan Ray Robson Beberapa hari yang lalu Yang sempat kita ulas Dimana gajah Ditarik mundur ke C1 Yang paling banyak Ya seperti ini Jalurnya kawan Oke Kembali lagi Kelangkasinya kawan Jadi pion E5 Dipilih oleh Hans Niemann Moke Kebanyakan sih Seperti biasa Kuda ke B3 Merupakan petak Yang paling umum Yang paling banyak Diambil oleh putih Saat ada serangan Pion E5 kawan Tapi Maklus punya rencana lain Dengan kuda F3 nya Gajah E7 Selanjutnya Gajah terang C4 Persiapan Mungkin Rokade pendek Tidak ada lagi Rokade panjang Yang akan direncanakan Oleh Maklus Nah dengan keberadaan Gajah C4 Selain untuk menyerang Diagonal petak F7 Ataupun Mengepin Raja Nanti kawan Nah disini Maklus Carlsen Ingin mengeksploitasi Kawan Petak terang Petak lemah Di petak D5 ini Agar hitam Tidak memainkan Pionnya Didorong maju Dan hitam Mempunyai isu penting Pion yang menggantung Pion lemah Di petak D6 Ya nanti Apakah gajah Apakah kuda Kesini kawan Hans Niemann Rokade Maklus Rokade Selanjutnya Gajah terang Langsung Dinatalisir Dengan gajah E6 Dan Maklus Menerima tantangan Walaupun struktur Pion rusak Kawan Seperti dobling Di lajur E Tapi Kompensasi yang Didapat oleh hitam Mempunyai lajur F Semi terbuka Terus juga Tidak ada lagi Ancaman dengan kuda Kawan Di petak pusat Tidak ada lagi tempat Dan juga Hitam bisa memainkan Pion menggantungnya Untuk diadu Nanti Didorong maju ke depan Kuda 4 Lanjut Maklus Kawan Mencoba nanti Menyerang benteng Ada kuda mundur Kuda F ke D7 Pion C4 Untuk perkuat petak D5 Untuk menjaga potensi Pion hitam Didorong Nah disini Kuda C6 Lanjut Hans Niemann Melanjutkan pengembangan Benteng C1 Terlebih dahulu oleh Magnus Kemudian ada Pion B6 Menteri B3 Coba tekan pion Disini kawan Dan juga harus hati-hati Di diagonal terang ini Pion siap didorong Pion ini jatuh Kita lihat saja Ada benteng B8 Pion C5 Diserahkan oleh Magnus kawan Diambil dengan kuda Pertukaran kuda Peta C5 Ambil balik oleh Pion B Discover disini Menteri ambil Pion E6 Skak Raja bergeser Dan selamatkan Pion sekarang Maju ke B3 Kuda D4 Ancam Menteri Menantang pertukaran Apakah dengan kuda Ataukah gajah Magnus Menyerahkan gajahnya Kawan Kalau kalian ingin Menciptakan Komposisi Buah di atas Papan tetap seimbang Kualitasnya Ya dengan kuda Ya 11 12 kawan Kalau kalian ambil Dengan gajah Ataupun kuda Magnus memilih Menciptakan ketidakseimbangan Dia berani bermain Dengan kuda Melawan gajah gelap Ambil balik oleh Pion sekarang Dorong Pion Maju Ke E5 Kenapa tidak Mengambilnya Menggunakan Pion C Ya seperti yang kalian lihat Kawan Memberikan keleluasan Bagi benteng ini Untuk diangkat Kawan Jadi Menjaga laju C tetap tertutup Dengan pion E Ambil balik Gajah D4 Tapi memberikan Kesempatan Carlsen Dorong pionnya Maju Untuk memecah Posentrasi Pion hitam Yang sangat solid Kawan Di pusat ini Ditolak oleh Hans Niemann Dorong pion Maju ke D5 Harapannya nanti Ya pion-pion ini Siap untuk Segera didorong Kawan Harus berhati-hati Pion hitam ini Cukup bagus Di sentral Kalau tadi diterima Harapan Magnus Carlsen Tentu akan Menjadikan kenyataan Untuk menang Lebih cepat Kawan Ancaman disini Tadi petak F7 Ataupun kuda Kepetak C6 Garbu menteri Garbu gajah Garbuan keluarga Sekaligus Kawan keluarga besar Keluarga besar Akan digarbu Oleh karena itu Didorong Maju ke D5 Dan Magnus Carlsen Punya kesempatan Untuk mendapatkan pion Tapi Magnus Tidak mau Menteri G4 Benteng B4 Persiapan mungkin Discover nanti Kawan Nah Benteng FD1 Disney Nah Pion A5 Menurut Stockfish yang terkuat Atau Benteng Mundur ke B6 Untuk reposisi Nanti kawan Ke baris ke 6 Kelajur GK Kelajur HLK Nanti Tapi memilih Menterinya ke petak E8 Menteri E6 Lanjut Magnus Untuk pin gajah kawan Serang pion Serang pion disini Serang pion disini Ada Menteri F7 Masih mempunyai kesempatan Untuk ambil pion Magnus Carlsen Tidak mau ambil Kawan Memilih Menukarkan Menterinya Menteri pukul Menteri F7 Ambil balik oleh Benteng Kuda E1 Persiapan manuver Ancam pion Ancam benteng Nanti Lindungi pionnya sendiri Dan juga Persiapan bermain Dengan pion F Mungkin pion G3 Terlebih dahulu Pion G5 Kuda ke D3 Tempo kawan Ancam benteng Ancam pion Benteng B5 Sekarang pion G3 Nah nanti Pion F4 Siap dimainkan Berkoneksi dengan Pion satunya Dengan dukungan kuda Itulah mungkin Ide dari Magnus Hans aktifkan Raja ke G7 Nah sekarang Disini Stockfish Menyarankan Raja juga segera aktif Bisa jadi kawan Atau benteng Diangkat ke baris kedua Menjaga baris keduanya Dengan opsi nanti juga Ditumpuk Agar lebih cepat Membongkar pion hitam kawan Maklus memilih Dorong pion kawan Bagaimana jika Melanjutkan ide Dengan pion F4 Baku hantam Baku hantam Sepertinya cukup bagus kawan Tapi disini Raja akan bergerak Kesini kawan Memilih dengan langkah Pion didorong maju Ke E6 Benteng F8 Sekarang pion A4 Menyerahkan pion Yang disini Gantinya disini Dan selanjutnya Adalah benteng C3 Hans ingin menciptakan Dua pionnya Tidak bertumpuk lagi kawan Dan bisa dikoneksikan nanti Ini sangat berbahaya kawan Oleh karena itu Magnus disini Menahan diri Melangkah kuda Ambil pion A6 Nah sepertinya Kuda ambil pion ini Merupakan langkah Yang kurang presisi Dari Magnus Kawan Kalau Spockfish Menyarankan kuda ini Ke petak D7 Nah benteng ini Mungkin naik Ke petak F3 Tapi Magnus Memilih Ambil materi Masalahnya ada Benteng FC8 Kawan Nah disini Dan coba lihat Posisi kuda ini kawan Sangat sulit Untuk kembali lagi Kesini sudah Dikontrol semua Oleh gajah kawan Dengan benteng Di petak-petak gelap ini Benteng bergeser Ke B1 Magnus Carlsen Menolak Dan persiapan Menusuk ke baris ketujuh Kawan Disini ada Pion D3 Raja G2 Terlebih dahulu Dan benteng Naik ke petak C4 Untuk menyerang pion Ataupun juga Membatasi pergerakan Kuda kawan Tapi kuda masih bisa Lari kesini nanti Nah tadi Ada langkah kuat lainnya Dengan raja ke F6 Untuk menyerang pion Yang disini Tapi memilih Menyerang pion Yang ada di petak A4 Pion dorong Kemudian disini Raja ke F6 Masih terkuat Untuk coba reput pion ini kawan Tapi memilih dengan Mengejar pion Di lajur A Langkah kesalahan Sekarang Magnus Punya kesempatan Untuk menang Dan angkat benteng Ke B7 Pin gajah Raja naik Kuda C7 Bisa lari sekarang kawan Mempertahankan pionnya Sekaligus Ancam pion Garboa nanti disini Nah gajah bergerak Ke C5 Dengan dukungan Gajah benteng Mencoba menyerang Pion F2 Dan langkah ini Kurang presisi juga Menurut stop fish Yang terkuat Raja bergerak Ke petak E5 kawan Tapi memilih dengan Gajah C5 Dan disini Magnus Carlsen Juga melewatkan Ide terbaik kawan Dia melangkah Benteng E1 Langkah terbaiknya Korban pion Sementara kawan Nah disini Nah disini Kalau kalian ambil Dengan raja Kuda akan Ke petak B5 Discover kawan Tentu nanti Disini Akan unggul Kualitas perwira Ada satu pion Bebas yang Cukup leluasa juga Putih menang kawan Kalau sumpah Mata di pion E diambil oleh Gajah Ya Kuda akan ambil Pion D5 Garboan Gajah jatuh juga Putih menang Lebih cepat Ketimbang Benteng E1 Dari Magnus Carlsen Pion D2 Kuda caplok Pion D5 Skak Raja ke F5 Nah benteng Kembali ke D1 Benteng D3 Coba ancam kuda kawan Disini Pion tetap Didorong Nah disini Ada benteng E4 Ya menjaga pion Mengawal pion Kuda bisa Dicaplok di langkah Berikutnya Magnus Blunder Dengan langkah Benteng B8 Menyerahkan pion kawan Langkah terbaiknya Untuk mempertahankan kuda Dengan benteng Bergeser ke D7 Terlebih dahulu Nanti bisa diikuti Discover kawan Pada benteng Ya diikuti pion G4 mungkin Terlebih dahulu Ataupun usir Benteng terlebih dahulu Nanti dengan pion F3 Atau yang lain kawan Tapi ya harus berhati-hati Dengan benteng E2 Menusuk di bars kedua Ini langkah yang cukup kuat Juga kawan Dengan ide Ya discover Melindungi kuda sekaligus Magnus Blunder Dengan langkah Benteng B8 Gajah ambil pion E7 Kuda ambil balik Skak ambil balik Oleh benteng Kita temui permainan Endgame Benteng Versus benteng Maksud saya Sepasang benteng kawan Benteng A7 Benteng ambil pion D2 Lanjut Magnus Bertukan benteng Kita temui permainan Endgame Benteng Versus benteng Dengan keunggulan Satu pion Ya kalau kita lihat Permainan Endgame Semacam ini Hanya unggul Satu pion Di sisi Yang sama kawan Sisi raja Nanti Hitung-hitungannya Tersisa satu pion Ya Ya secara teoretis Seperti itu Bisa Berakhir miss Kawan Di kelas Grandmaster Semacam mereka Permainan ini Akan bisa Berakhir miss Oke Saya sedikit percepat Kawan Ya Sulit untuk mencapai Kemenangan Dengan game Seperti ini Secara teoretis Menurut pandangan Hitung-hitungan manusia Kebanyakan Remis kawan Nggak tahu lagi Nanti seperti apa Apakah ada Blunter Apakah ada Moslip Kita akan Lihat nanti kawan Tapi ya Secara teoretis Secara umum Permainan ini Berakhir Remis kawan Tapi mereka masih Ngotot Masih Apa Menjaga harga dirinya Kawan Egonya disini Mereka jaga Padahal Ya Permainan seperti ini Remis kawan Ya mungkin Menunggu sampai 50 langkah Aturan 50 langkah Yang mereka Inginkan kawan Nanti permainan Akan berakhir Remis Dengan sendirinya Tapi di posisi ini Tadi Magnus Carlsen Memilih dorong Pion F4 Kawan Ya masih Berpotensi Remis Magnus Carlsen Sekarang menciptakan Pion bebas Tapi tetap Dalam posisi remis Nah disini Raja bergerak Ke peta F5 Mungkin kalian Menyukainya Ataupun N-Parsen N-Parsen Dipilih oleh Hans Niemann Ambil balik oleh Raja Sekarang Raja Mulai bisa naik Kawan Masih tetap Berpotensi remis Kawan Nah disini Sekat lagi Mundar-mundar Terus Kawan Magnus Carlsen Hans Niemann Tidak mau mengalah Kawan Kita lanjut Beberapa langkah berikutnya Nah disini Kawan Disinilah kuncinya Permainan dalam posisi remis Mungkin disini Hans Niemann melangkah Dengan pre-move Kawan Dia mencoba Melakukan trik kecil Pada Magnus Terlihat Magnus Carlsen Tadi juga melakukan Langkah-langkah cepat Kawan Mungkin juga ada yang Langkah pre-move Berharap Magnus Carlsen Melakukan langkah pre-move Mencoba melakukan Pergerakan dengan Raja Atau Mau slip mungkin ini Dimainkan oleh Hans Niemann Moke Bulunter kawan Hans Niemann Moke Dalam posisi kekalan Yang paling jelas ya Raja Bergerak ke petak G6 Ya masih tetap menjaga pion Masih bisa remis Tapi Raja ke petak F6 kawan Magnus tidak mau melewatkan Kesempatan untuk menang Kali ini Benteng ambil pion H5 Dan sedikit saya percepat juga kawan Karena di posisi ini Sudah sangat jelas Magnus unggul 2 pion Tidak mungkin lagi Ada kata remis disini kawan Kecuali kalian ngantuk Kecuali kalian mabuk Tidak bisa mempromosikan pion Sungguh terlalu Dan di langkah ke 109 Hans Niemann Moke Menyerah Tak perlu saya lanjutkan lagi Kawan Langkah-langkahnya Sungguh terlalu Kalau kalian Sampai Permainan ini Berakhir miss Atau sampai Settle mid kawan Sungguh terlalu Oke itulah kawan Permainan Magnus Carlsen Kemenangan Magnus Carlsen Untuk pertama kalinya Atas Hans Niemann Moke Setelah skandal Kecuali Kecuali kejurangan Bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih